Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke salah satu kota di Indonesia yang bernama Pontianak Dimana disana saya bertemu dengan kawan-kawan saya yang memang menjadi concern banget dalam dunia pendidikan Terutama buat teman-teman semua yang sekarang pengen bangun pondok, bangun masjid, bangun pesantren Dan pastinya adalah Munsyiarkan Al-Quran Yang dimana dalam obrolan kami ini insya Allah ada poin-poin penting Yang perlu diketahui oleh anda semua para pengusaha yang ada di Indonesia Apa aja itu? Tonton video ini sampai selesai Bagaimana semua pada saat kemungkinan saya berkunjung disana Tentu yang namanya pesantren, yang namanya pondok, yang namanya masjid itu selalu memberikan sebuah vibrasi positif Saya sebagai seorang yang memang backgroundnya dulu adalah seorang santri juga Pernah mesantren walaupun ya 3 tahun lah lumayan gitu ya Dimana setiap hari saya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, hadis dan lain-lain Saya bisa merasakan betul bagaimana suasana ketika dipondok itu wah Masya Allah luar biasa Dari rutinitas, dari mulai bangun tidur sampai akhirnya itu tidur lagi Itu kerasa banget produktivitasnya Bahkan disitu pun saya merasakan ketika azad berkumandang Saya ke masjid di semua Yahya itu, saya selesai sholat gitu ya Dimana ada sebuah habit yang dibiasakan disana, para santri-santri yang disana adalah mereka membaca Al-Quran Minimal berapa lembar Tentu secara berjamah Dan baca Al-Qurannya juga gak cuma sekedar dibaca Tapi juga di ujungnya itu dilanjutkan dengan pembahasan ataupun kajian Ini adalah poin penting yang juga bisa kita tiru gitu ya Nah gak cuma sekedar itu Ternyata ada poin-poin khusus pada saat kita misalkan Katakanlah di subuh hari Mereka melakukan setoran hafalan ke ustadnya gitu ya Dan disitu juga yang mungkin juga teman-teman tahu Yang namanya proses menghafal Al-Quran itu Ya proses menghafalnya mungkin bisa dikatakan cukup mudah gitu ya Dibandingkan itu perwajaannya Itu sih pengalaman bagi teman-teman semua yang pernah ngalamin baca Al-Quran Biasanya menambah hafalan itu lebih mudah Kecenderungannya lebih mudah dibandingkan menjaganya Tapi dengan metodologi yang dilakukan oleh teman-teman dari Masjid Ismoyah ya Itu luar biasa banget Yang akhirnya para santri-nya juga semangatnya luar biasa Nah poin yang ingin saya share ke teman-teman semua disini adalah Tentang bagaimana terutama buat pengusaha Saya, Anda, kita semua Yang sama-sama pengusaha Yang mungkin everyday-nya Tiap harinya itu dalam ngomongin bisnis Ini kok berbeda Berbeda ketika narasinya Ketika omongannya itu udah bicara ngomong salah tentang keumatan Maka disini di video kali ini Berdasarkan cerita ini Saya pengen cerita ke teman-teman semua Apa saja pembelajarannya buat para pengusaha Nah ini poinnya ya Satu Ternyata kawan-kawan semua pada saat kami ngobrol disana Sampai akhirnya suatu kesimpulan menunjukkan bahwa ternyata Pengusaha muslim yang keren itu Nggak cuma sekedar punya yang namanya perusahaan Tapi juga punya yang namanya pesantren Wah ini ada sebuah pemikiran yang luar biasa Karena di saat kita sekarang membangun perusahaan Banyak ya Sampai yang lupa Membangun sebuah pesantren ataupun pondok Yang dari situlah berawal dari namanya kebangkitan peradaban Nah maka buat kalian semua yang sekarang pebisnis Jangan sampai nih ya Nggak cuma sibuk membangun bisnis Sibuk membangun apa namanya Usahanya Tapi lupa menjejakan dirinya Dalam pesantren Mungkin berawal dari kunjungan-kunjungan terlebih dahulu Salah satunya nanti ketika Anda main ke Pontianak Bisa berkunjung ke Masjid Ismoyah ya Di sana bertemu dengan para santrinya Dan juga ujung-ujungnya adalah Anda Keserap energinya Langsung nanti bikin yang namanya pesantren Itu juga yang saya rasakan Dan saya lakukan beberapa tahun yang lalu Ketika itu obrolan kami Jadi saya dengan Bang E dan kawan-kawan Tentu langsung diserap Plattek gitu ya Yang bahasnya apa? Hasilnya adalah yang terjadi Kami Alhamdulillah bisa membangun pesantren Pondok, IASAN Juga mesir di sana Di Cireboni sana Dengan nama Abdurrahman Benauf Sekarang satrinya pun udah ada beberapa Dan Alhamdulillah terus bisa bertumbuh Itu nomor satu Jadi semangatnya adalah Nggak cuma sekedar bangun perusahaan Tapi juga apa? Bangun pesantrennya Itu nomor satu Yang kedua adalah Nggak cuma sekedar Bikin brand gitu ya Di saat sekarang kita semua Bikin brand gitu ya Saya pribadi sehari ini Punya 60 brand Insya Allah Akan terus bertambah Saya sih punya target juga Jadi inspirasi Dapat inspirasi dari Bang Kiki, Bang N, Ichan Dan kawan-kawan yang ada di semua Sejumlah 114 brand Itu target saya gitu ya Itu diambil dari mana kan inspirasinya? Inspirasinya diambil dari Jumlah surat yang ada dalam Al-Quran Nah maka poin di poin nomor dua ini adalah Selain kita sibuk bikin brand Maka kita pun perlu sibuk bikin masjid Nah bikin masjid disini Nggak cuma sekedar bangunannya Tapi juga kehidupan yang ada di dalamnya Ya maka tugas kita Tugas orang pengusaha Kalau misalkan sekarang punya duit Cuan Yang pastinya ada itu gitu ya Maka luangkan Luangkan untuk juga kita support Masjid-masjid gitu ya Syukur-syukur Anda punya masjidnya itu sendiri Ada bangunannya Bisa Anda bayangkan ketika misalkan Nanti itu orang-orang sholat di masjid Anda Hasil dari wakaf Anda Katakanlah Itu Masya Allah Pahalanya itu pasifnya Pahala pasif itu luar biasa Nah maka semangat di poin nomor dua ini adalah Setelah Anda nonton video ini Coba dibikin target deh Nggak cuma sekedar sibuk bikin brand Kira-kira masjid apa yang ingin Anda bangun Syukur-syukur Satu brand melahirkan Satu masjid Wah Masya Allah luar biasa Itu adalah semangat yang kedua Bagaimana kita nggak cuma sibuk bikin brand Tapi juga sibuk bikin masjid Yang ketiga Nggak cuma sekedar bangun pesantain Dan juga bikin masjid gitu ya Nah biasanya kita-kita ini Seringkali membangun yang namanya tim Sibuk ngurusin karyawan Punya karyawan gitu ya Wajar ya Namanya juga pengusaha Bukan pengusaha Kalau dia bukan Belum punya karyawan gitu ya Kalau misalkan cuma sekedar kerja sendiri Namanya pedagang Bukan pengusaha Buat pengusaha pasti punya karyawan Nah Semangatnya nih Yang ketiga ini adalah Nggak cuma sekedar punya karyawan dong Apa itu yang lainnya Tapi juga harus punya yang namanya Santri Ya dimana Dengan santri ini Kita ibaratnya punya semacam Waladun solehun Yang nanti akan mendoakan kita Dalam hadis Yang mungkin juga kita sama-sama tahu Setelah kita nanti-mati itu Amalannya semua keputus Ya mau anak Adam itu kan Kucuri tiga hal Nah salah satunya adalah Waladun solehun Anak soleh yang mendoakan Terus ke kita Yang baik-baik gitu Nah Waladun solehun ini Ternyata nggak cuma sekedar anak kandung Tapi anak binaan Anak didik Termasuk di dalamnya adalah Santri Nah makanya bagi kalian yang sekarang Belum punya santri Yang mungkin karena belum punya pondoknya Atau belum ada masjidnya Yuk kita upayakan Kita bangun santrinya nih Ya Nggak harus langsung seribu orang Nggak harus dua ribu orang Mungkin berawal dari lima Sepuluh orang dulu Dua puluh orang Tiga puluh orang Pertuluh orang Dan seterusnya Makin naik Makin naik Makin naik Yang semoga nanti Suatu saat Pada saat kita meninggal dunia Dimana kita Dalam tanda kutip Kiai Jadi Kiai di pondoknya Itu Meninggalnya kita itu Akan selalu didoakan Sama santri-santri kita Kalau kita punya santri Gitu ya Kalau kita nggak punya santri Mungkin akannya Cuma sekedar karyawan Mungkin mereka akan Mendoakan kita Hanya ketika bekerja di kita Tapi kalau misalnya Menjadi santri Kita diam disitu Kita menetap disitu Menjadi pengasuh disitu Dan tiba-tiba Suatu saat Kita meninggal disitu Maka santri-santri inilah Yang akan mendoakan kita Terus-menerus Sampai Nanti kita Akhirnya bertemu lagi Di surganya Allah Itu ya Itu yang ketiga Semangatnya adalah semangat Untuk bangun juga Didik juga yang namanya santri Gitu cuman karyawan Yang keempat adalah Kawan-kawan semua Kalau misalkan sekarang Kita seringkali Sibuk Mendapatkan Apa Cari muka Market gitu ya Pasar Maka Untuk kita pengusaha muslim Jangan cuman ngurusin pasar Tapi urusin juga jamaahnya Ya Nah jamaah bagaimana Yang awalnya mungkin Sholat itu cuma satu baris Dua baris Tiga baris Gitu ya Tapi kita bisa Akhirnya full Sholatnya udah kayak Sholat Jumat Sholat subuhnya udah kayak Sholat Jumat Nah maka ini yang perlu kita Pikirkan secara serius Bagaimana Gimana caranya Orang itu Orang di sekitar kita itu ya Kalau anda sekarang tinggal di Komplek Ataupun dimanapun Masjidnya itu Kudu rame Ya Itu dipikirkan Strateginya gimana caranya Jamaah ini bisa Balik ke masjid Nah diantara semua ini Teman-teman semua Akhirnya Saya melihat bahwa Ada narasi besar Narasi besar Narasi besar yang Diajak Didawamkan Di share Sama teman-teman yang ada di masjid Ismuyahya gitu ya Apa itu Mereka pengen bisa berkontribusi Terhadap Apa ya Ibaratnya Al-Quran ini Supaya bisa Meng-Indonesia Orang-orang Indonesia ini Bisa kembali lagi ke Al-Quran Itulah kenapa Saya teman-teman semua Sangat mendukung banget Program Yang Diusung Yang diinisiasi Oleh teman-teman Yang ada di masjid Ismuyah ya Yang bernama Sida Apa itu Sida Surgakan Indonesia Dengan Al-Quran Berawah dari sebuah gerakan Kecil tadi Posisinya Kita bangun pondok Bangun masjid Melalak santri gitu ya Ini gimana caranya Ini bisa ada Si Indonesia gitu ya Bahkan pondok-pondoknya itu Rumah Quran Sudah terbentuk Walaupun gak harus jadi pondok dulu Nah maka semangat inilah Yang kita usung Surgakan Indonesia Dengan Al-Quran Nah maka buat teman-teman semua Yang sekarang nonton video ini Bagaimana cara kita berkontribusi Terhadap gerakan sidak ini Sebenarnya sederhana Anda level pertama Mungkin Anda bisa mendoakan kita Doakan kita Semoga kita ini diberikan kekuatan Keistikomahan Agar tetap istikomah di jalan Allah Mesyarkan Al-Quran Di kalangan Di orang-orang sekitar gitu ya Yang kedua levelnya adalah Anda tentu Berkontribusi Berkontribusi dari segi apa Dari segi Apa namanya Nafsunnya Anfusnya Dirinya Ikut serta Ikut serta Artinya ya Anda jadi pengajar disitu Anda bisa jadi ngurusin semua programnya Mendistribusikan makanan kepada santri gitu ya Ngajarin baca Quran Karena ternyata teman-teman Buta huruf di Indonesia ini Terutama buat Para muslim Bisa lebih dari 63% Ini miris banget ya teman-teman Maka tugas kita sekarang Gimana caranya itu bisa Kelar Kontribusi terhadap itu Itu level 2 tuh Itu terjun Dalam eksekusinya gitu ya Yang ketiga mungkin Kalau katakanlah Anda Gak cuma sekedar Doa dan terjun Tapi juga Support secara finansial Nah maka Saya mengajak Anda semua Yang nonton video ini di Youtube gitu ya Kalau memang Anda punya budget khusus Untuk bersedekah Maka coba Alokasikan budget tersebut Untuk bisa support program Ataupun gerakan dari sidak ini Surgakan Indonesia dengan Al-Quran